Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Zoom kayak gini kanan ya sih, ada juga aku lihat kayaknya banyak Atu Ajo. Angkatan, eh angkatan, apa namanya pengurus yang tahun kemarin ya, Joy. Atu Ajo. Ya, jadi acara ini tuh namanya tadi voting, Pernambu Bola Edutroin ini. Perdana nggak sih? Pertama ya ini? Ya, pertama. Sebelumnya, aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman komentar, Pernambu Bola yang sudah mengendang. Aku untuk jadi pemateri untuk voting perdana ini sebab hormatan ya, jadi pemateri yang pertama. Jadi di voting ini, aku mau kasih tau kalian materi, sebenarnya bukan materi-materi banget, sih, banyakan ini nanti kayak aplikasinya gitu ya, pengaplikasiannya. Dan juga ada beberapa teori dasar yang mungkin kalian tuh masih suka bingung kalau mau ngedit gitu. Ini mau aku jelasin, aku izin share screen ya. Oke, udah kelihatan, Mbak. Sudah, Atu. Atu, sudah. Sudah. Jadi, tema acara kita hari ini tuh Improve Your Editing Skills Through Canva. Artinya apa, Bang Nisi? Bang Nisi nggak tuh. Improve Your Editing Skills Through Canva. Artinya, tingkatkan kemampuan skill editmu melalui aplikasi Canva gitu kan. Nah, sebenarnya, ini bentar ya, agak macet. Sebenarnya, kalian pasti udah sangat familiar dengan Canva, karena kan Canva itu sekarang tuh kayak sebuah kewajiban, ya sih, apalagi sekarang kan tugas-tugas kita banyak yang dari Canva juga gitu kan. Tapi, aku mau kasih tau kalian beberapa materi yang mungkin seringkali diabaikan oleh orang-orang gitu ya. Sehingga membuat sebuah desain di Canva itu jadi kurang rapi atau berantakan gitu. Karena kan aku banyak banget melihat desain-desain dari orang-orang gitu. Kayak melihatnya tuh kayak terlalu sumpet lah, terlalu nepet dengan gambar satu dengan yang lainnya, sama kayak component juga yang dipakai terlalu banyak. Nah, itu perlu diperbaiki sebenarnya dengan memahami teori-teori dasar yang ada di dalam desain. Ini aku mau bicarain tentang teori-teori dasar ini kayak sebagai orang awam ya, karena kan kita bukan orang, apa ya, bukan orang desain banget. Jadi, aku akan ngasih tau sepemahaman aku juga sesama orang awam dengan kalian. Nah, ada tiga tahapan yang akan aku sampaikan. Yang pertama, itu ada teori desain. Penjelasan teori desain ini singkat aja. Terus, nanti setelah selesai, akan ada fitur-fitur di Canva. Aku ngasih tau kalian beberapa fitur di Canva yang mungkin jarang dipakai sama kalian, dan juga sekaligus kita akan praktik membuat desain di Canva. Next. Nah, yang pertama, aku mau tanya ke kalian. Adakah yang tahu arti desain grafis itu apa sih? Jangan-jangan dong, tolong ditulis di kolom chat. Ada yang tahu nggak? Desain grafis itu apa? Desain yang ada grafisnya tuh. Benar sih, nggak salah. Di sini ada grafisnya. Terus, ada lagi nggak? Seni. Benar, desain grafis masuk ke dalam seni. Desain digital tuh. Iya, benar. Desain lekuk-lekuk. Gimana tuh lekuk-lekuk? Ada lagi nggak yang mau jawab? Desain grafis itu apa sih? Desain yang ada tulisannya. Benar juga sih. Tapi ada juga kan desain yang gambar doang. Jadi, di sini aku akan kasih tahu arti desain grafis menurut berbagai sumber dan juga sepemahaman artu gitu ya. Jadi, desain grafis itu adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual melalui elemen-elemen grafis yang disusun berdasarkan prinsip desain yang berlaku. Nah, jadi di sini ada tiga kata yang aku highlight-nya. Ada komunikasi, elemen-elemen, dan juga prinsip. Jadi, di dalam di dalam sebuah desain itu desain itu tuh bentuk komunikasi gitu. Bentuk komunikasi contohnya adalah di dalam desain itu pasti kita menyampaikan informasi ke audiens yang kita tuju gitu kan. jadi ada komunikasi secara tidak langsungnya gitu kan. Ya, melalui desain melalui gambar gambar kayak tadi kata kalian ada tulisannya, ada gambarnya gitu kan. Nah, itu tujuannya untuk melakukan komunikasi ini. Terus, menggunakan elemen-elemen grafis. Menggunakan elemen-elemen grafis ini yang berkaitan dengan apa yang akan kita desain gitu. Yang akan kita buat gitu kan. Tujuan kita memperdesain itu apa? Nah, digunakanlah elemen-elemen yang mendukung. Kayak misalnya kalian mau ada jualan jualan produk nih misalnya ada yang jualan online shop gitu kan. Kalian pasti membuat desain pamphlet untuk produk kalian yang kalian tawarkan ke orang itu pasti kan pakai elemen-elemen yang mendukung. Misalnya kalian jualan baju, pasti kan kalian pakai gambar baju yang kalian jual bukan gambar sepatu gitu. Nah, itulah elemen-elemen grafis yang disusun berasal dengan prinsip desain. Nah, prinsip desain ini seringkali diabaikan orang. Kayak orang-orang tuh sekarang ngedesain yang penting ada gambar dan tulisannya aja gitu kayak kata kalian tadi gitu kan. Padahal dalam kita mendesain sesuatu itu ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami gitu. Seenggaknya bisa apa sih namanya desain yang kita bikin tuh kayak bisa enak dilihat gitu, enak dipandang dan bisa dimengerti sama audiens. Nah, jadi dalam sebuah desain itu juga ada tujuan, tujuan-tujuan desain itu ada banyak sih sebenarnya. Tapi yang mendominasi itu adalah informatif dan persuasif. Nah, informatif ini, informatif itu kalian membuat desain itu harus yang informatif gitu loh guys. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalian tuh membuat desain yang mengandung informasi gitu loh. Tadi kan sudah disinggung kalau desain grafis itu adalah bentuk komunikasi. Jadi, di dalam desain itu kan ada informasi-informasi yang akan kalian samikan ke audiens. Syarat-syarat sebuah desain yang bisa dikatakan informatif itu adalah efektif mudah dibaca dan mudah dipahami. Nah, efektif ini maksudnya adalah kalian tuh membuat desain tuh efektif tidak terlalu banyak elemen dan tidak terlalu banyak tulisan. Jadi, kayak poin-poinnya aja yang ditaruh di desain itu. Kemudian mudah dibaca. Mudah dibaca itu berkaitan dengan ukuran sama jenis font yang dipakai. Terus juga mudah dipahami oleh audiens. Jadi, yang lumpuk banget kayak kata-kata di awal waktu itu. Terus yang persuasif nih. Persuasif itu artinya menjujuk gitu. Bersifat yang membucuk kekebutuhan. Jadi, maksudnya adalah kalian tuh membuat desain tuh harus ada sifat yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Maksudnya adalah misal kalian tadi balik lagi ke orang yang punya produk yang dijual gitu ya. Yang bagi kalian baju nih. Pasti kalian apa sih bikin desain itu tuh ada kata-kata yang mengajak orang tuh untuk beli di kalian aja. Misalnya lebih murah gitu kan. Atau kalian kayak ala-ala Shopee itu ada flash sale diskon sekian persen gitu kan. Nah, itu adalah persuasif nih. Kayak mengajak orang lain tuh untuk melakukan sesuatu yang kalian inginkan misalnya untuk membeli membeli produk yang kalian jualkan atau ada juga desain apa namanya open donasi itu misalnya anak-anak sosum kan suka open donasi gitu ya. Nah, apa open donasi itu tuh pasti kan ada kata-kata yang atau elemen-elemen yang mengajak untuk apa sih audiens mendonasikan uangnya ke kalian gitu kan. Jadi, itu itulah tujuan desain tadi. Ada informatif dan persuasif. Dan apa sih kedua tujuan ini tuh harus berkaitan gitu. Nggak boleh ada desain yang informatif aja atau desain yang persuasif aja. Jadi, keduanya tuh harus saling berkesenambungan guys. Nah, terus ada juga prinsip nih. Kita masuk ke prinsip desain. Jadi, prinsip desain itu kalau misalnya kita pelajarin banget kayak kalau ada anak BKP ini pasti di komen ini kurang prinsip desain tapi disini malam ini aku akan kasih tau kalian empat prinsip desain aja yang mungkin empat prinsip ini tuh bisa mencukupi desain kalian tuh bisa dikatakan bagus lah gitu dari ke empat prinsip ini. Yang pertama ada hirarki. Hirarki. Kalian tau gak sih hirarki itu apa? hirarki. Hirarki itu kayak apa ya tingkatan gitu tingkatan. Kalau angkatan dua, dua, tiga ya eh semester dua apa semester satu kemarin kan biar lebih dasar kayaknya belajar lah ya hirarki kehidupan hirarki kehidupan tuh kayak tingkatan tingkatan kehidupan dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar yang paling kecil tuh kan ada kayak apa sih sel terus tuh organ jaringan dulu jaringan terus organ sistem organ sampai yang paling besar lingkungannya yaitu kayak komunitas bioma gitu kan itu kan dari tingkatan-tingkatan dari paling kecil ke paling besar dengan hirarki. nah di desain itu juga ada hirarki ini contohnya gimana contohnya tuh seperti ini bisa kalian lihat di gambar di layar visual hirarki adalah prinsip yang mampu membuatnya membaca chat text aku mau tanya ke kalian kalian boleh banget tulis di objek di chat yang pertama kali kalian lihat itu apa disini tulisan yang kalian pertama kali lihat itu apa apakah visual hirarki atau adalah prinsip yang mampu membuatmu atau membuat teks nah tulisan visual hirarki betul ini yang dimaksud dengan visual hirarki maksudnya tuh kayak kita tuh di dalam suatu desain tuh harus mencakup hirarki ini kayak kalian tuh yang akan kalian sampaikan ke audiens itu tuh apa sih apa ya poin-poin utamanya misal ada pampet kayak anak komikko kan sering banget dikasih tugas ya sama kadef setbitnya tiap bulan itu kayak memperingati hari sekian hari apa nah yang di highlight itu kan harinya memperingatinya itu kan kecil tuh fontnya biasanya gitu memperingati hari kemerdekaan republik indonesia font kemerdekaan republik indonesianya itu besar nah itu yang dimaksud dengan hirarki jadi pasti yang kalian pertama lihat tuh sebagai audiens adalah font yang besar ini baru urutannya tuh kayak gini visual hirarki terus tuh yang ini terus tuh yang ketiga baru ini kayak ini tuh apa ya sebagai yang paling penting gitu yang paling penting dalam sebuah desain itu poinnya yang kalian tingkat kepentingan poinnya itu sesuai dengan ukuran-ukuran font ini dan juga warna bahkan kalian gak ngebaca ini kan yang ini gak usah dibaca ya karena itu gak penting dan ini tuh harus dihindari dari sebuah desain karena yang kayak gini tuh gak akan dibaca sama orang gitu guys gitu iya betul gak penting yang gak penting tuh harus dihindari gitu nah kemudian selain hirarki itu ada kontras ya dalam sebuah desain itu ada kontras warna jadi kalian tuh penting banget kalau ngebuat suatu desain warna itu sangat berpengaruh sama desain kalian kalian bisa lihat disini kontras dalam sebuah desain warna yang ini kan lebih kontras ya sama aja sih sama-sama kontras maksudnya tuh warna kontras itu ada warna gelap dan ada warna terang gitu kan hindarilah warna yang sama-sama gelap misalnya kayak warna merah sama biru itu kan sama-sama gelap jadi tuh gak kontras gak kontras itu jadi susah kalau dibaca balik lagi ke tujuan awal apa namanya desain tadi kan mudah dibaca dan mulai dipahami tuh nah kalau misalnya dari warnanya aja susah untuk kita ngebacanya gimana kita mau maham gitu kayak kita melihat desain itu aja tuh udah gak ada karena susah dipahami jadi buatlah desainnya menarik dengan kontras adanya kontras dalam sebuah desain terus disini aku ada rekomendasi situs untuk cek cek tingkat kontras kontras warna gitu ya ada colors.co slash kontras checker disini kalian bisa banget cek apakah desain kalian itu warnanya udah kontras atau belum nah kayak disini kan dicuplikan s ini screenshot ini ada disini ada kode warna jadi di confide itu juga pernah lah kalian ketemu kode warna yang ada tagarnya tagar terus ada kode warna 1 2 3 abc gitu kan nah bisa kalian paste dua warna yang ada di desain kalian terus tuh kalau mau cek kontrasannya itu ini nih kalau misalnya ini very good very good berarti udah bagus ya udah sangat bagus berarti udah bisa dipakai tuh warnanya biar desain kalian tuh menarik tapi kalau kalian males kalau kalian males ngecek kayak ini di canvai itu ada banyak banget template warna palette warna gitu kan palette warna yang tersedia jadi bisa pakai itu aja nah terus ada juga white space prinsip yang ketiga white space jadi white space itu adalah ruang kosong ruang kosong tuh kayak ini yang disini antara tulisan white space dan yang paling atas ini kan kosong ini kosong ini kosong ini kosong gitu kan nah terus jarak antara objek apa ya ini gelombung gelombang kayak elemennya gitu kan dari elemen ke tulisan ini sama objek yang ini tuh ada jaraknya gitu kan nah ini jaraknya white space jadi white space ini digunakan biar kalian tuh fokus ke desain yang kalian buat poinnya poinnya maksudnya tuh kayak poin yang ada di desain kalian tuh bisa fokus gitu kalau misalnya banyak tulisan dari atas sampai bawah ini full tulisan dan juga elemen elemen icon apa aja gitu kan kayak numpuk gitu loh ngeliatnya numpuk kayak depet-depetan si apa sih elemen-elemen yang ada di desain itu susah kan dibacanya jadi kayak sesek juga loh kita tuh ngebacanya jadi perlu adanya white space ini penting banget sih nah gimana sih caranya biar ada white space di desain kita yang pertama gunakan border area di kanva itu ada juga fitur border area nanti aku kasih tau border area tuh margin margin yang bisa diatur gitu kan nah pake margin tuh di desain kalian biar gak terlalu banyak apa sih namanya objek objek dan elemen-elemen terus yang kedua atur jarak antar teks perlu banget untuk mengatur jarak antar teks kayak dari tulisan ini W H I T ada jaraknya kalau terlalu dempet itu gak bisa dibaca bukan gak bisa sih susah gitu terus juga atur jarak antar objek antar objek kotak ini sama kotak yang dibawahnya dan dibawahnya itu ada jarak nah di kanva itu juga ada bisa otomatis gitu loh gak otomatis maksudnya tuh kita bisa melihat jarak yang kita gunakan gitu biar biarnya tuh serasi gitu antara kotak yang satu dengan kotak kedua dan kotak kedua gitu terus yang terakhir adalah repetisi repetisi tuh kayak repeat repeat tuh pengulangan gitu ya kalau bahasa inggris konsistensi jaga konsistensi elemen desain maksudnya gimana maksudnya itu kalau ingin apa namanya dalam sebuah desain itu harus konsisten entah itu kalian pakai font atau warna ataupun scene elemen elemen gambar atau ilustrasi gitu nah kalian bisa lihat kan dari tadi awal dari awal powerpoint ini tuh slide-slidenya tuh sama warnanya tuh cuma beberapa aja kayak warna ini warna backgroundnya warna ungu tua gitu ya ungu tua atau biru ini ya tau terus warna putih warna hijau toska terus tuh yang ilustrasinya juga cuma ini doang kan nah itulah yang disebut dengan repetisi kayak apa ya pengulangan gitu loh konsisten tujuannya apa kita menjaga konsistensi elemen desain itu tujuannya ya itu tadi untuk biar desain kita tuh tegas gitu loh gak bertele-tele karena kalau misalnya kebanyakan objek dan kebanyakan font nih misalnya ini kan ada warna font dan ilustrasi kalau misalnya font itu kebanyakan jenisnya dan terlalu meliuk-liuk nah itu tuh jadinya terkesan susah loh dipahamin gitu terus apa namanya kayak ya tadi tuh badat kesumpet sumpet aja gitu ngeliatnya jadi kita tuh harus bisa mengatur itu semua dengan menjaga konsistensi elemen desain kita nah ini kan tadi ada konsistensi tadi tuh ada warna font dan ilustrasi disini aku mau kasih tau soal warna dulu kecepatan gak sih aku jelasin enggak tuh enggak ya bilang ya kalau kecepatan bilang dicet udah gak apa-apa jadi di dalam sebuah desain penting banget kita memilih palet warna biar warnanya tuh serasi padu gitu disini ada beberapa situs yang bisa kalian pakai untuk palet warna boleh di screenshot mungkin kalau mau ada yang screenshot tapi sebenarnya di kanfapun ada banyak banget template warna yang bisa dipakai ya kalau gak mau revert ke situs-situs ini jadi bisa dipakai nah palet warna ini juga per ya minta PPT-nya nanti PPT-nya dikirim ya nanti aku kirim di grup nah palet warna ini aduh sorry palet warna ini tuh kontras warna tadi kontras yang ada di dalam desain jadi warna yang digunakan itu tuh harus kontras sorry harus kontras dan tidak apa ya tidak tabrakan kayak ini misalnya kan warna merah sama warna ungu tua merah sama ungu tua ini tuh kalau misalnya di gabung biarnya tuh tua sama tua jadi tuh kayak susah dibaca gitu jadi pilihlah warna yang berseberangan gitu aku juga sebenarnya kurang paham sih teori warna ini karena kan ada ribut ya jadi kalian bisa pakai misalnya warna biru dan warna kuning biru warna kuning mungkin kontras bisa dibaca tuh backgroundnya misalnya warna kuning tulisannya warna biru atau sebaiknya terus apa ya ya intinya kita pilih jalan yang ribut sorry yang mudah aja karena kan kalau ada yang mudah kenapa harus dibetan di kanver itu ada banyak banget yang buat luar nanti aku pasti tahu fitur-fiturnya terus ada juga nih nah font selain warna kita juga harus menjaga kesinambungan font jadi font itu di dalam desain ada aturannya juga guys yang pertama menentukan kombinasi font font itu kalau kita mendesain sesuatu optimalnya kita menggunakan dua jenis font aja dua jenis font ini misalnya font yang kayak gini font ini kan font yang tipe-tipe formal gitu ya kayak gak melipu liuk nah tipe forma ini bisa kita padukan dengan font yang melipu liuk yang kayak tulisan huruf sambung huruf sambung itu loh nah tapi kayak cuman dua itu aja jangan lebih dari dua itu misalnya kalau judulnya untuk judul pakai font yang ini terus subjudulnya pakai yang huruf sambung gitu atau kalau misalnya pakai font yang formal semua tapi beda ini kan rada beda nih yang ini sama yang ini judul tips ideal kombinasi font sama yang menentukan kombinasi font ini kalau diperhatikan agak berbeda gitu ya nah ini bisa dipakai juga kalau misalnya mirip-mirip gini itu bisa pakai tiga font maksimal nah dari desain yang pakai lebih dari tiga jenis font karena itu bikin sakit mata kayak font itu tuh penting banget karena kan kita tujuan awal tadi kan memberikan informasi ke orang-orang gitu kan disini kalau misalnya font yang dipakai itu susah dibaca informasi itu gak akan tersampaikan orang-orang tuh bakal males bakal di scroll-scroll aja bakal di skip kalau disini kalian yang kedua menentukan ukuran font menggunakan kelipatan 1,5 pt sampai 2 pt sebenarnya ini opsional kalian bisa menentukan ukuran font ini sesuai dengan kebutuhan desain kalian gak mesti berpatokan dengan ini kelipatan 1,5 pt sampai 2 pt ini tapi harus bisa menjaga ini juga hirarkinya tadi hirarki desain tadi kayak judulnya tuh harus gede terus judulnya lebih kecil daripada judulnya gitu jadi gak harus semuanya gede atau semuanya kecil gitu kan harus ada tingkatan-tingkatan atau hirarkinya nah terus kita langsung aja ke fitur-fitur di kanva ya disini aku akan live ngedit ngedit live gitu bentar oh iya sebelum aku mau jelasin fitur-fitur di kanva aku mau disclaimer ini tuh aku pakai kanva premium buat kalian yang gak ada kanva premium bisa juga kok pakai kanva free tapi mungkin ada beberapa fitur yang gak kebuka ya di kanva free kayak misalnya remove background gitu kan gak ada terus beberapa elemen yang pro itu juga gak ada jadi kalian bisa pakai elemen yang free kalau misalnya mau beli move background itu bisa pakai website removebg.com itu kan ada kan bisa langsung otomatis nah disini aku udah meniapkan space kosong jadi aku mau apa ya bikin desain karena ini acara kominfo jadi aku jadi aku mau nostalgia nostalgia bikin pamflet peringatan hari nah biasanya kominfo itu pakai size ini kalau misalnya kalian premium kalian bisa di size disini pakai ukuran ini eh sorry bukan ukuran instagram post mana ya nah yang ini instagram post ini 1080 x 1035 ini ini kalau misalnya mau di resize itu boleh pencet duanya ini pasti kalau ya copy and resize sama resize ini bisa kalau mau resize langsung disini pencet yang ini kalau mau yang ini tetap ada tapi tidak apa namanya kita mau resize lagi ya pencet yang copy and resize ini nah biasanya itu pakai ukuran yang itu kalau aku kemarin kayaknya tahun ini juga pakai ukuran ini kayak di forman di gula di forman di gula ukuran instagram yang 1080 x 10350 bentar ya ada remote nah kalau misalnya itu apa namanya ini kan tadi bentuk PPT ya slide gitu landscape di resize ini tuh juga akan mengikuti bisa kita sesuaiin aja gitu loh misalnya kita udah gak mau apa namanya ini mau kita ubah ke desain yang baru dengan ukuran yang baru tinggal kita sesuaiin aja ini sampai itu mudah banget guys kalau kalian gak ngerti gak gak apa ya kalau kalian gak ngerti apa sih kalau kalian males kebangetan sih karena ini tuh sangat mudah dilihat kan nah tadi yang space nah ini kita akan membuat desain pamplet peringatan hari misalnya gitu kan di kanva aku tadi kan bilang harus ada space kosong kanva itu kita bisa atur margin atur margin jadi itu aku mau ngejelasin sedikit di apa namanya akun instagram itu kan kalau misalnya kita post ukuran yang panjang yang potret kayak gini kan biasanya tuh akunnya tuh yang square sama sisi semua gitu kan segit eh segit apa persegi persegi gitu kan nah ini kan persegi panjang nih potret yang kelihatan yang bakal kelihatan di layout sebelum kalian apa namanya mencet akun itu tuh pasti yang persegi aja gitu kan yang sama sisi nah caranya biar kalian bisa ngatur itu sama sisi kalian bisa atur pakai ini 1080 x 1080 baik susah pakai square kalian cari elemen square ini misalnya ini kan udah kalau di iniin 1080 x 1080 nih nah diatur dulu panjang dan lebarnya 1080 x 1080 terus di iniin apa di ketengahin gitu loh nah ini kan udah di tengah-tengah apa posisinya terus di file pencet file untuk ngatur marginnya ini ada rulers show ruler ini show ruler and guys terus kalian bisa pencet ini tarik tarik apa penggaris ini kan ada penggaris ya penggaris ini ditarik ke sini set terus itu yang ini juga ditarik ke bawah nah sesuaiin dengan posisi si kotak ini si kotak ini terus ini tinggal kita hapus aja nah ini marginnya jadi bisa dipakai untuk margin juga nih yang si ruler ini jadi tuh kayak kalau misalnya ini ditampilin di instagram profilnya grid masih gridnya kan yang kelihatan tuh cuman imunnya doang yang disini tuh sisi-sisi yang disini tuh gak kelihatan jadi kita bisa fokus untuk ngedit di yang ini tanpa ngelaki garis yang mau biar tetap kelihatan paham gak berlibet banget gak sih aku cerita aku jelasin nah terus kan tadi tuh memperingati hari ya sebenarnya aku gak bukan tipe orang yang ngedesain tuh bener-bener 100% desainan aku banget jadi aku tuh banyak ngembet template juga guys nah di template ini kalian bisa pakai template campaign kan ada banyak banget kalian bisa atur nyari template yang sesuai sama yang pengen kalian desain tadi kan kita tadi mau pakai peringatan hari sama berdekaan ini kita pakai Indonesia 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 ini gak ada perbahasaan Indonesia berdeka di template itu gak ada kok gak ada sih komen ini kan banyak banget ya orang-orang sebenarnya biasanya ada loh bentar loh ya kita cari yang mudah aja gitu nah ini tinggal kita edit aja karena kan banyak apa ya pasti orang-orang tuh juga bakal pakai cara yang mudah juga kayak kita maksudnya tuh kita bakal pakai template juga nah biar gak sama-sama banget kayak punya orang kita bisa ATM amatif modifikasi si ini si apa namanya template ini contohnya gimana tinggal diiniin aja diubah-ubah gitu ini kan pakai bahasa ini terus ini bisa kita ubah warna warnanya ini udah kontras ya warna tapi bisa kita ubah misalnya warna putih terus tulisannya warna orang dikebalikin gitu nah tujuan nah tujuan dari margin ini tadi adalah untuk biar apa biasanya tuh kan ada disini tuh isinya kabinet gitu kan kabinet apa sih nama kalian raksaganata ya kabinet raksaganata gitu terus disini ada warna di bulat terus disini di bawahnya ini ada tulisan apa sih instagram email dan segala macemnya nah disini jadi tuh bisa pakai itu loh gunanya si ruler ini untuk margin itu juga nah kalau kayak gini kan mudah ya terus kalau misalnya kalian mau pilih elemen yang mirip-mirip kayak gini dan kalian bingung nama elemennya apa kalian tuh tinggal pencet ini aja nah more pencet dulu elemennya terus more terus di bawah itu ada nggak perlihatan di bawah ini tuh ada ini loh nggak perlihatannya ada apa namanya ada more di bawah itu ini nggak perlihatan nih sebentar nih info 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 maksudnya di info nah humor by my empat atau kalian bisa pakai ini keyword-keyword yang mendukung pakai ini terus disini ada banyak banget nggak cari aja elemen yang sama gitu misalnya ini juga dari si penciptanya gitu biasanya penciptanya itu ngebikin elemen yang mirip-mirip misal pakai elemen yang ini juga apa namanya yang lucu ya kayak misal estetik gitu kan kalian kan suka estetik-estetik gitu nah yang kayak gini nih atau yang langka mau nyari elemen-elemen yang langka gitu bisa pakai ini ini banyak banget tinggal disesuaiin aja gitu terus untuk tinggal disesuaiin sama teorinya tadi teori desain yang udah dijelasin tadi terus itu juga selain elemen-elemen yang di kanpa kita juga bisa pakai ini fitur menggunakan fitur premium ya ini untuk khusus yang premium aja jadi misal kita mau buat desain kalender akademik udah aku dengar kalender akademik nah disini tuh biasanya kan banyak orang yang ada mock-ups tau mock-ups gak sih mock-ups tuh kayak ini smart mock-ups ini di kanva juga bisa remove background kan terus juga bisa ada fitur baru fitur baru kanva aku kurang paham karena aku jarang pakai kanva yang sekarang fitur barunya tuh bisa ngapus apa sih apa namanya ngapus background sesuai dengan yang kita pengen gitu loh kan biasanya tuh hapus background tuh cuma cuma otomatis langsung ke hapus latar bakarnya doang nah kita tuh bisa ngapus objek yang bisa kita pilih misalnya kita foto foto di suatu tempat di tempat itu tuh kita gak pengen orang itu rame gitu kan di backgroundnya nah kita bisa ngapus orang-orang di belakang itu kalau di fitur kanva yang terbaru setelah aku gitu ya ntar deh lagi nah ini si magic eraser ini bisa dihapus objek-objek yang tidak diinginkan terus tadi kan aku mau pakai mock-ups nih yang kata aku mock-ups nih nah ini tuh untuk kasih lihat fitur-fitur yang baru kan tadi pencet yang klik here nah kalau misalnya pakai yang old fitur old ini klik yang disini lagi balik lagi ke fitur yang lama bentar ya super error nah yang mock-ups ini ini tuh lucu tau guys dia bisa pakai gambar kita di tempat yang ini your design here bisa banyak banget kan desain-desain yang kayak gini ada foto ini misalnya kita mau kasih informasi tentang kalender akademik ini kan kalian bisa pakai ini ini kan bentuknya landscape nih jadi pakai yang mungkin pakai landscape juga kalau HP itu nanti dia nggak kepotong gitu kan nggak sama jadi pakai ini terus jadi deh nah informasi kalender akademik kita mau bikin gitu ya ala-ala info unia gitu dalam masyarakat ini durasinya sampai jam berapa ya BTW udah lewat belum halo belum lewat kah izin menjawab atau untuk durasinya sampai 20 15 ya oh bentar iya oke oke bentar ya kita bikin satu desain lagi nah ini kan kalender akademik ya informasi kita bikin kalender akademik nah perhatiin yang aku jelasin tadi kan ada white space-nya ada apa namanya ukuran font-nya terus tuh ada spasinya jarak antar ini ya jarak antar font ini kan menurut aku masih terlalu tinggi bisa kita atur terus ini kan judul utama nih bold bisa pilih font juga basing maupun apa tapi kita pakai font yang tersedia aja biar cepat nah untuk di bawahnya subheading fontnya menyesuaikan ini versi pas lampu nah karena ini kan udah bold yang ini gak kita bold lagi masih terlalu besar terus yang ini juga tinggal kita bikin tahun dari order 2003 2004 misalnya gitu nah dari sini tinggal tambahin elemen-elemen yang menurutku nah ini kan tinggal tambahin aja elemen kayak biasanya itu blog gitu yang nama elemen kalian bisa cari search elemen-elemen yang lucu di google itu ada banyak banget di kanver elemen-elemen di kanver gitu kan biasanya orang-orang pakai ini kayak untuk si ininya apa namanya kayak gitu-gituannya nah dan ditambahkan lagi informasi lagi disini gitu gitu lah pokoknya guys bisa-bisa kalian ngaturnya ini kan diburu durasi ya nah terus aku mau kasih ini deh karena durasinya udah lewat mungkin kalau kalian berminat kalian bikin satu pamflet tugas bukan tugas sih kayak yang mau mau aja ya bikin satu pamflet tentang apa aja gitu terus terapin pakai teori yang udah aku jelasin ada white space ada kontrasnya ada hierarkinya gitu-gituannya terus nanti siapa sih ininya Limey ya Limey nanti bikin google drive eh aku aja google drive-nya kalau misalnya mau kumpul aku mirim ke Limey aja nanti ya Tugasnya gitu mungkin itu mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan ada kesalahkata mohon dimahalkan kalau kecepatan dan kelembatan ya mohon maaf aku kembalikan ke moderator kecepatan kecepatan Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah dua orang. Untuk teman-teman semua dan Atu Ajo yang mungkin memang memiliki pertanyaan ataupun masih ada bingung terkait materi yang tadi disampaikan oleh Atu Fathia Gina, bisa langsung ditanyakan saja untuk sesi ini. Untuk rekan-rekan semua bisa mengaktifkan fitur raise hand kepada Atu Ajo dan rekan-rekan semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak ada, aku akan nanya nih. Kalau enggak ada yang nanya, nanti akan tanya. Boleh banget nih teman-teman semua tanya. Baik, kepada Atu Limei, dipersilahkan. Baik, kepada Atu Limei, dipersilahkan. Macet Mayi tadi bisa diulang enggak? Sudah kedengaran belum ada. Oke, udah. izin bertanya, Atu. Kan tadi kan dari pemaparan Atu itu kayak membahas gitu, konsep-konsep apa aja gitu yang harus kita ketahui kalau kita tuh mau ngedit gitu kan. Tadi kan, apa menggunakan visual diartikan Atu? Nah, kalau misalnya nih, kita ngedit tapi kita tuh belum tahu gitu. Kan, Jujur aja kalau Limei itu baru tahu pas Atu ngasih materi ini gitu. Jadi, ngedesain itu kan juga ada orang yang ngedesain itu sesuai moodnya dia gitu. Kayak mungkin dia enggak tahu, oh ternyata ini nih yang harus di-board, yang ini nih harus yang diperjelas gitu. Nah, apakah itu termasuk desain yang gagal ya? Oke, langsung jawab ya. Nah, sebenarnya desain itu sifatnya kan kayak seni ya. Seni itu kan enggak ada yang salah, enggak ada yang benar, tapi benar ada yang gagal gitu. Desain yang gagal itu sebenarnya desain yang informasi di dalamnya itu enggak tersampaikan. Misalnya dia enggak desain yang sempurna dia aja, tapi informasi yang ada di dalam desain itu bisa diterima sama audiens dan audiensnya itu enggak nge-skip doang gitu. Tertariklah insalnya gitu dengan desain itu. Jadi, ya jadi tergantung lagi itu tergantung si desain ini tuh punya artinya atau enggak, punya makinannya atau enggak. Nah, misalnya mulut dia tuh lagi jelek ya. Aku juga pernah sih ngerasain mulut jelek dan enggak mau nge-desain. Tapi kan mau enggak mau itu kan kewajiban kita buat desain sesuatu. Apalagi informan di gula kan, informan. Nah, itu tuh dikatakan gagal, opsional juga loh. Kacamata orang kan beda-beda. Mungkin orang lain ngeliat desain itu bagus, tapi bagi aku, desain itu menurut aku gagal gitu. Karena aku ngerjainnya tuh enggak mau. Jadi ya itu tadi, desain itu gagal atau enggak mau itu tergantung orang yang ngeliatnya. Apakah itu bisa dipaham atau enggak isinya gitu loh nih. Menurut aku ya gitu. Tapi kalau misalnya mau didalemin banget ilmu desain, kan kita kudu masuk di kafe. Nah, mungkin bagi anak-anak di kafe itu ada tuh yang salah, yang benar atau menggagal, yang berhasil gitu kan. Ada faktor-faktornya yang bikin menggagal gitu. Tapi ini kan karena kita bukan anak di kafe, kita se... Yang penting informasi yang kita sampaikan tuh tersampaikan aja gitu ke audiens itu. Dan enak dilihat, itu sih yang penting. Enak dilihat orang lain. Makasih ya, Atu. Oke, sama-sama. Baik, Atu. Ini kelihatannya udah ada satu lagi peserta teman kita yang izin bertanya atau resen ke Atu Fathiyah. Kepada Nafisya, dipersilakan untuk bertanya. Karena terkenal dari jaringan, izin bertanya tuh di kanfa itu kan ada fitur sebagai editor kanfa tuh. Itu gimana tuh? Setahun Nafisya juga yang di TikTok-TikTok itu katanya kalau kita sebagai editor kanfa itu kita tuh buat karya, karya seperti elemen-elemen itu, lalu kita hasilkan di situ, terus nanti itu juga bisa menghasilkan duit atu. Apa itu benar? Tuh. Sekir. Ya, langsung dijawab ya. Jadi, benar ada beberapa fitur yang bisa menghasilkan duit ya tadi itu kata Nafisya. Tapi aku juga kurang paham sih yang fitur itu karena aku nggak pernah nyoba. Nah, yang editor itu khusus untuk mengupload-upload elemen yang kita bikin sendiri. Jadi, misal Nafisya suka nih, suka gambar-gambar digital misalnya. Terus suka gambar-gambar kayak elemen-elemen di kanfa itu kan banyak banget elemen abstrak gitu kan ya. Dan mungkin bisa dipakai orang lain juga. Nah, itu tuh ada di tiap platform. Kalau misalnya kita mau mengupload sesuatu dan sesuatu itu tuh bisa menghasilkan uang, itu pasti ada spesifikasinya. Nah, apakah itu beneran bisa dijadikan duit atau nggak. Biasanya kan ada tuh yang bisa dijadikan duit tuh biasanya tuh memenuhi kriteria dan itu bisa masuk ke elemen yang pro. Nah, yang pro itu kan harus bayar tuh dari situ mungkin duitnya tuh disalukan editor-editor yang bisa memiliki kualifikasi dan spesifikasi yang mumpuni untuk jadi editor pro di kanfa itu bisa. Kayaknya bisa ada gitu. Tapi aku belum pernah nyoba juga sih untuk fitur yang itu. Mungkin kalau nggak bisa tertarik di YouTube kayaknya banyak akun-akun yang menjelaskan di channel-channel yang menjelaskan tentang itu lebih bisa membantu menjawab daripada aku deh kayaknya. Tapi ya itu aku jawab setahu aku aja. buka nafis ya. Baik, Atu. Terima kasih banyak, Atu. Oke, sama-sama. Baik, untuk rekan-rekan semua serta Atu dan Ajo ternyata sudah ada dua orang pernahnya yakni tadi ada Atu ini dan ada Nafisya. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih banyak ini Atu atas ilmu yang telah disampaikan dan semoga ilmu yang telah disampaikan dari Atu Fatiha Gina dapat bermanfaat untuk kita semua terkhususnya bisa menambah wawasan kita pada editing. untuk selanjutnya untuk selanjutnya ya ini ada acara yang gak kalah lebih seru loh teman-teman semua mungkin dari teman-teman ataupun Atu dan Ajo udah ada udah ada yang tahu belum acara selanjutnya ini ada acara apa? Kalau belum ada yang tahu ya ini acara yang selanjutnya adalah sesi games dan bagi-bagi hadiah. Nah pada sesi kali ini ini sesi games ada hadiah yang sudah disiapkan oleh Fatiha ya ini yang dari tadi ini udah nyimak dan sudah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Atu Fatiha Gina akan diberikan sebagai pemenang. Jadi tak perlu menunggu lama lagi mari kita mulai aja ya untuk itu kepada Atu Anca dipersilakan untuk dapat memberikan pertanyaannya. Oke deh ini pertanyaannya dua dua aja kan ya tadi berarti berarti dua aja tadi kalau kalian nyimak apa yang aku sampein pasti tahu sih aku mau nanya ini deh definisi desain grafis sesuai yang aku sampein tadi itu apa ayo ada yang tahu enggak di rumah enggak tadi eh panitnya boleh ikutan ya panitnya boleh ikutan enggak sih ini ketua pelaksananya ketikutan nih mungkin yang mau dijawab boleh langsung raise hand deh kayaknya nih tadi itu ada ini hint ya ini ada tiga tiga komponen di di dalam apa definisi desain grafis nah itu tadi tiga komponen itu apa aja tiga itu ada yang bisa jawab ayo nih buat teman-teman semua yang udah nyimak materi yang udah disampaikan sama Atufatya Gina pasti tahu apa tiga komponen tadi nih boleh banget langsung raise hand ya teman-teman ini masa enggak tahu enggak nyimak ya tiga komponen penting dari definisi desain grafis tadi ada apa aja itu ada yang raise hand tuh nah Atu Melin kepada Atu Melin dipersilahkan mana nih Melin ada lagi nih ya tuh ini Melin apa Rara jadinya ayo sweet aja sweet ya udah kasih ke Rara aja gitu oke boleh Rara jawabannya izin menjawab Atu jadi desain grafis itu tuh cara berkomunikasi untuk menyampaikan suatu informasi dalam bentuk visual terus baru dua tuh komunikasi terus tuh visual terus satu lagi satu lagi apa ya berdasarkan tadi tuh aku menjelasin ada yang hirarki terus tuh ada apa namanya repetisi nah itu masuk ke dalam apa ayo ayo dalam eh gak gak bukan hmm tanggalnya P P persep siapa ya aku bisa jawab tuh ih kalau gitu bagi dua dong hasilnya gimana dong P P P pangganya P print prinsip nah betul jadi betul ya tadi tuh ada komunikasi ada visual sama prinsip prinsip desain tiga komponen itu penting dalam sebuah desain begitu percaya lah aku nanti ya teman-teman masih ada satu satu pertanyaan lagi ini moderator gimana terdapatkan barisan satu pertanyaan terakhir lanjut ya ini ke pertanyaan kedua atau gimana mungkin kayaknya cuma bisa satu nih satu satu aja gitu ya tapi kalau misalkan memang dari pesertanya ada yang antusias untuk menjawab mungkin boleh atau cuman agak dipercepat lagi mungkin boleh ya gitu ya kayaknya satu 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 deh ya oh enggak satu lagi boleh boleh deh satu lagi apa ada pertanyaan lagi atu oke lagi pertanyaan kedua cepet ya tapi tujuan desain itu apa ada dua tadi yang merhatiin tujuan desain itu apa hmm deo tuh ngomong aku bisa denger rara-ra tadi yang jawab bukan sih iya yang lain dong kalau panitia dibolehin menjawab ya boleh-boleh aja sih Ais 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 on camp gak ini khusus atu aja yang 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 raise hand mau hadiah tuh harus effort on camp gitu gak on camp sih parah minimal boleh jawab dulu sih nanti aku on camp yang gak bisa gitu jawabnya syarat untuk menjawab itu harus on camp atau on camp melin masih off camp tidak lihat tunjukkan peson kamu atau melin sahabatku yang 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 on camp jawab cepat guys durasi guys guys ber bersaing tak me boleh gak tuh gak boleh gimana to may ayo melin kita bersaing siapa yang mau jawab mau hadiah cepat guess durasi guess siapa ini siapa yang boleh jawab siapa desova desova aja dia nentuin tuh ada adelia aja tuh masa atu-atunya yang jawab yaudah ngalah ya yaudah aku pamit berdiri boleh adelia febrianti agak agak ini ya agak gerasa berusuk ya boleh diulang gak informatif dan persuasif ya 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 betul congratulations adelia febrianti ya itu tadi dua pertanyaan dari aku aku kembali ke besok baik atu terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi di dalam sesi games kita pada malam hari ini untuk acara selanjutnya ya ini adalah penyerahan sertifikat terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh langsung on cam ya teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya izinkan saya untuk memimpin doa acara Fatih pada malam hari ini Doa akan dilakukan menurut agama Islam Bagi teman-teman yang beragama non-muslim Dimohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing Terima kasih Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita Seraya meludukan kepala untuk memanjatkan doa Dan meminta kepada Allah SWT Agar apa yang telah kita lakukan dalam kegiatan voting Permain di bulan edit training kita pada malam hari ini Di Udayi oleh Allah SWT Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Rabbana Alhamdulillah Yang Bahu Di Wajhika Al-Kharin Pengkhidmatullahi Allahumma Sali'ana Sayyidina Muhammad Mu'ata'i Sayyidina Muhammad Allahumma Ya Allah Ya Allah yang Maha Pengampun Ampunilah dasa-desa kami hilang dan salah yang pernah kami lakukan Ya Allah yang Maha Pengampun hidup kami. Pimbinglah setiap langkah di depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan forman di gula edit training, yaitu program kerja dari Divisi Komitfo. Hoting kali ini sangat besar sekali manfaatnya bagi kami. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melipahkan kekuatan dan pengetahuan puas kepada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan kami lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum menutup acara ini, izinkanlah saya selaku MC pada kegiatan voting tahun 2023 untuk menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dan atu ajo semua yang telah menyempatkan hadir meskipun dalam acara ini dilakukan secara online. Dan semoga kita dapat memanfaatkan ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini dengan sangat baik. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik tutur kata maupun perilaku dan kepada Allah saya mohon ampun. Untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain persempatan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain persempatan.